Sementara itu pemirsa Bawaslu membeberkan 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi terkait isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN di pemilu 2024. Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan netralitas ASN tertinggi. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu merilih 10 provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu 2024. Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu menempatkan provinsi Maluku Utara dengan kerawanan tertinggi dengan skor 100. Sementara urutan kedua ditempati Sulawesi Utara 55,87 Banten 22,98 Sulawesi Selatan 21,93 Nusa Tenggara Timur 9,4 Selanjutnya Kalimantan Timur 6,01 Jawa Barat 5,48 Sumatera Barat 4,96 Gorontalo 3,9 Dan Lampung 3,9 Sementara itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB nomor 2 tahun 2022 Tentang pendoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil Setiap ASN dilarang untuk berkampanye sosialisasi media sosial ataupun posting, share, komentar, like, dan lain-lain Menghadiri deklarasi calon Ikut sebagai pandetia pelaksana Ikut berkampanye atribut PNS Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Menghadiri acara parpol Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke Paslon Mengadikan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan Memberikan kembali dukungan kecalek ataupun calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi Mulai dari hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat Di belimutan, AI News melaporkan